Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai materi epilepsi. Epilepsi itu merupakan suatu kondisi kelainan otak yang ditandai dengan adanya kecenderungan untuk menimbulkan bangkitan epileptik yang terus menerus dan menimbulkan konsekuensi neurobiologis, kognitif, psikologis maupun sosial. Ada pun yang dimaksud dengan bangkitan epileptik, itu merupakan bangkitan serupa atau stereotipik yang berlangsung mendadak dan sementara yang disebabkan oleh adanya aktivitas listrik yang abnormal dari sekelompok neuron yang ada di otak. Ada pun neuron itu merupakan salah satu jenis sel penyusun sistem syaraf yang ada di tubuh kita, di mana neuron ini fungsinya adalah untuk meneruskan impuls-impuls yang berasal dari reseptor di seluruh tubuh menuju ke otak atau sistem syaraf pusat untuk selanjutnya diproses dan setelah itu impuls yang berasal dari otak atau sistem syaraf pusat akan diteruskan kembali ke bagian tubuh tertentu. Nah, ada pun impuls yang diteruskan oleh neuron ini merupakan impuls listrik yang pada prosesnya itu melibatkan molekul neurotransmitter yang berada di celah sinaps. Neurotransmitter ada yang bersifat eksitasi dan ada yang bersifat inhibisi. Neurotransmitter eksitasi itu bertugas untuk memodulasi ion channel kalsium, seperti misalnya pada neurotransmitter glutamat, di mana neurotransmitter glutamat itu berfungsi untuk membuka ion channel kalsium, sehingga ion kalsium tersebut dapat masuk ke dalam neuron. Nah, akibatnya muatan positif tersebut masuk ke dalam neuron, sehingga neuron tersebut bisa tereksitasi dan kemudian bisa meneruskan impuls ke neuron berikutnya. Nah, sementara itu untuk neurotransmitter yang bersifat inhibisi, seperti misalnya GABA, itu salah satu fungsinya adalah untuk membuka ion channel negatif, yaitu ion channel untuk klorida, sehingga ion klorida tersebut akan masuk ke dalam neuron, sehingga menghalangi tercapainya ambang batas untuk terjadinya aksi potensial. Akibatnya neuron tersebut tidak bisa tereksitasi dan akhirnya tidak bisa menyampaikan atau meneruskan impuls ke neuron selanjutnya. Adapun pada epilepsi, aktivitas listrik yang abnormal dan berlebihan itu terjadi karena adanya aktivitas eksitasi yang berlebihan dan inhibisinya itu menurun. Nah, aktivitas eksitasi yang berlebihan ini terjadi salah satunya itu karena adanya aktivasi yang meningkat dari reseptor glutamate. Sementara itu, inhibisi yang menurun itu bisa terjadi karena adanya disfungsi daripada reseptor neurotransmitter inhibisi, yaitu GABA. Nah, modulasi daripada ion channel ini juga bisa dipengaruhi oleh adanya kondisi tumor, infeksi, ataupun trauma pada otak. Berdasarkan klasifikasi ilayah yang terbaru tahun 2017, maka bangkitan atau seizure itu dapat dibedakan menjadi focal onset seizure atau bangkitan vokal dan generalized onset seizure atau bangkitan umum. Pada bangkitan vokal, itu terjadi catusan listrik yang abnormal itu hanya pada satu hemisfer saja. Sedangkan pada bangkitan umum, catusan listrik yang abnormal itu terjadi pada kedua hemisfer otak. Ada juga yang disebut dengan istilah focal to bilateral, di mana awalnya catusan listrik abnormal itu terjadi pada satu hemisfer saja, kemudian akhirnya menyebar hingga catusan listrik abnormal tersebut terjadi di kedua hemisfer. Untuk bangkitan umum, itu ditandai dengan adanya gangguan kesadaran dari pasien selama bangkitan berlangsung. Jadi pasien itu tidak ingat ataupun tidak menyadari kejadian selama bangkitan berlangsung. Sementara untuk bangkitan vokal atau yang disebut dulunya sebagai partial seizure, itu kesadaran pasiennya ada yang terganggu, ada yang juga kesadarannya itu masih baik. Nah, untuk bangkitan vokal maupun bangkitan umum berdasarkan manifestasi klinisnya itu, sama-sama dapat dibedakan menjadi bangkitan yang motorik dan non-motorik. Untuk bangkitan vokal motorik, itu ditandai dengan adanya bangkitan yang terjadi hanya di satu sisi tubuh saja, misalnya hanya di lengan kanan saja atau mungkin hanya di lengan kiri saja. Sementara untuk bangkitan non-motor yang vokal, itu bisa berupa gangguan kognitif, gangguan emosional, ataupun gangguan sensorik. Seperti misalnya pada saat bangkitan, pasien mendengar atau mungkin mencium atau menghidu sesuatu. Kemudian, untuk bentuk bangkitan umum yang motorik, Yang pertama, itu ada yang namanya bangkitan tonik, di mana bangkitan tonik ini merupakan suatu kontraksi dari sekelompok otot, di mana kontraksi tersebut berlangsung selama beberapa saat dan menimbulkan yang namanya kekakuan pada tubuh. Sementara itu, bentuk bangkitan klonik itu terjadi karena adanya kontraksi ritmik dari sekelompok otot, sehingga menimbulkan yang namanya gerakan atau sentakan yang berulang yang bersifat ritmik. Sementara untuk bangkitan tonik-klonik, itu merupakan gabungan daripada bangkitan tonik dan klonik, di mana awalnya pasien mengalami bentuk bangkitan tonik atau kekakuan pada tubuh, kemudian selanjutnya diiringi dengan gerakan tubuh yang ritmik atau kelojotan. Bangkitan tonik-klonik ini disebut juga dengan istilah grand mal. Kemudian, ada yang namanya bangkitan atonik, di mana pada pasien itu tiba-tiba terjadi kehilangan tonus. Pasien itu bisa tiba-tiba terjatuh dan biasanya itu terjatuhnya ke arah depan. Kemudian, ada juga yang namanya bangkitan myoklonik, yaitu berupa gerakan sentakan singkat yang berlangsung tidak ritmik. Polanya itu tidak ritmik. Kemudian, untuk bangkitan umum yang bersifat non-motorik, itu disebut juga bangkitan absans lena atau petit mal. Nah, bentuk bangkitannya itu biasanya digambarkan sebagai kondisi melamun atau bengong. Pasien yang awalnya itu beraktifitas, itu bisa tiba-tiba menghentikan aktivitasnya selama bangkitan itu berlangsung. Kemudian, setelah bangkitan itu selesai, pasien bisa kembali lanjut melakukan aktivitasnya. Nah, selama bangkitan berlangsung, pasien itu tidak ingat atau tidak menyadari kejadian yang terjadi. Namun, pasien itu bisa menyadari atau bisa ingat kejadian sebelum dan sesudah bangkitan itu berlangsung. Untuk mendiagnosis epilepsi, itu dibutuhkan setidaknya ada dua bangkitan tanpa provokasi yang berselang lebih dari 24 jam. Perlu ditekankan di sini bahwa epilepsi tersebut tidak sama dengan kejang. Epilepsi itu merupakan suatu penyakit, sementara kejang itu hanya merupakan suatu gejala. Meskipun sebagian besar manifestasi klinis daripada epilepsi adalah berupa kejang, tapi tidak semua kejang itu menunjukkan tanda-tanda dari penyakit epilepsi. Jadi, kejang atau disebut juga kelojotan itu hanya merupakan suatu contoh atau suatu bentuk dari manifestasi bangkitan motorik dari penyakit epilepsi. Sementara untuk bisa mendiagnosis epilepsi, itu perlu adanya dua bangkitan tanpa provokasi. Nah, apabila kejangnya ini ada kondisi yang mendasarinya, misalnya pada saat itu pasien ada demam tinggi atau mungkin ada imbalans elektrolit yang mendasari terjadinya bangkitan atau kejang tersebut, maka kita tidak bisa masukkan sebagai penyakit epilepsi. Dan untuk mendiagnosis epilepsi ini, kita perlu hati-hati karena ketika kita telah mendiagnosis pasien dengan epilepsi, pasien itu perlu minum obat harian yang bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Jadi, di sini kita perlu cermat dalam anamnesis, terutama menganamnesis keluarga pasien ataupun saksi yang melihat pasien pada saat mengalami bangkitan. Karena biasanya bangkitan ini berlangsung di luar rumah sakit, jadi kita perlu menganamnesis keluarga ataupun saksi pasien tersebut secara cermat. Di mana kita bisa tanyakan gejala sebelum bangkitan, misalnya apakah ada perubahan perilaku, atau misalnya pasien berkeringat, mengantuk, atau menjadi lebih sensitif. Kemudian kita tanyakan bagaimana gejala selama bangkitan, karena di sini kita perlu menentukan pola daripada bangkitan pasien. Kita tanyakan apakah ada deviasi pada mata, kemudian apakah ada lidah yang tergigit, kemudian kita tanyakan seperti apa gerakan kepala, tubuh, ataupun ekstremitas pasien, apakah kedua sisi ekstremitasnya ikut mengalami gerakan, atau mungkin hanya gerakan di salah satu sisi saja. Kemudian kita tanyakan ada tidaknya otomatisasi, seperti misalnya gerakan mengecap-ngecap, ataupun gerakan mengunyah. Kemudian kita juga tanyakan bagaimana gejala pasien bangkitan, atau posiktal. Biasanya pasien setelah mengalami bangkitan, itu mengalami kebingungan, atau kelelahan, bisa juga mengalami nyeri kepala, ataupun tots paresis. Tots paresis ini merupakan suatu istilah untuk menggambarkan adanya kelemahan yang terjadi setelah bangkitan. Kemudian yang tidak kalah penting juga, kita perlu menanyakan durasi dan frekuensi bangkitan, serta yang namanya riwayat penyakit sebelumnya untuk mencari tahu faktor resiko, ataupun mungkin mengeksklusi kemungkinan-kemungkinan penyakit lainnya. Untuk pemeriksaan fisik, kita bisa cek kesadaran pasien, kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan neurologis untuk mencari tahu adanya tots paresis, kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan umum pada pasien untuk memeriksa ada tidaknya cedera yang mungkin terjadi pada saat pasien mengalami bangkitan. Kemudian kita periksakan laboratorium untuk cek darah lengkap, elektrolit, ataupun gula darah, di mana hal ini bertujuan untuk mencari tahu kemungkinan lain penyebab bangkitan atau kejang pada pasien. Kemudian kita juga periksakan imaging berupa CT scan ataupun MRI untuk mencari tahu kemungkinan ada tidaknya masa pada otak. Kemudian kita periksakan EEG atau elektroincipalografi. EEG ini merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mendeteksi aktivitas listrik yang ada di otak, di mana aktivitas listrik ini digambarkan dalam bentuk gelombang-gelombang. Pada sebagian pasien epilepsi, itu akan menunjukkan gambaran gelombang yang khas untuk epilepsi, namun sebagian lainnya itu tidak menunjukkan gambaran gelombang epilepsi yang khas. Sehingga untuk pemeriksaan EEG ini tidak merupakan pemeriksaan mutlak untuk mendiagnosis epilepsi. Epilepsi ini biasanya berlangsung bangkitannya itu selama beberapa menit. Nah, ketika bangkitannya itu berlangsung lebih lama, itu disebut dengan istilah status epileptikus. Berdasarkan definisi yang terbaru dari Neurocritical Care Society Guideline tahun 2012, itu menyebutkan status epileptikus sebagai bangkitan yang berlangsung selama lebih dari sama dengan 5 menit, atau bangkitannya itu berulang tanpa adanya pemulihan kesadaran di antara bangkitan. Nah, selama bangkitan itu berlangsung, tata laksana yang bisa kita lakukan itu yang pertama mengamankan lingkungan sekitar pasien, karena pada saat pasien mengalami bangkitan, itu pada sebagian jenis bangkitan, pasiennya itu tidak sadar dengan kondisi sekelilingnya, sehingga kita perlu memindahkan benda-benda di sekitar pasien yang dapat membahayakan pasien. Kemudian, yang kedua, kita pastikan airway pasien tersebut aman, kita bisa lakukan recovery position, dan yang terpenting, itu tidak perlu memasukkan benda-benda ke dalam mulut pasien, karena jika kita memasukkan benda-benda ke dalam mulut pasien, itu ada risiko terjadinya tersedak atau choking, dan benda yang kita masukkan itu bisa jadi, itu tergigit oleh pasien dan selanjutnya menimbulkan cedera yang lebih lanjut. Kemudian, untuk penghantian kejang dengan medikasi atau obat-obatan, itu kita bisa lakukan dengan pemberian obat golongan benzodiazepine, seperti misalnya lorazepam, diazepam, atau midazolam. Kemudian, kita juga bisa berikan golongan lain, seperti misalnya obat venitoin, venobarbital, ataupun propofol. Nah, ketika pasien itu telah terdiagnosis epilepsi, selanjutnya, pasien itu perlu mengkonsumsi yang namanya obat anti-epilepsi atau OAE setiap harinya selama waktu yang cukup lama. Nah, berdasarkan cara kerja obat anti-epilepsi, itu maka obat tersebut bisa dibagi menjadi tiga golongan. Yang pertama, itu adalah analog dari neurotransmitter GABA. Neurotransmitter GABA itu merupakan neurotransmitter inhibisi. Nah, adanya obat golongan analog GABA ini akan meningkatkan mekanisme inhibisi tersebut, sehingga neuron tidak bisa tereksitasi dan tidak bisa menimbulkan yang namanya cetusan listrik. Nah, contoh obat yang masuk ke dalam golongan GABA, itu adalah obat golongan benzodiazepine dan venobarbital. Kemudian, ada juga obat anti-epilepsi yang bekerja di channel ion natrium, di mana obat tersebut berfungsi untuk memblok pembukaan ion channel natrium tersebut, sehingga ion natrium itu tidak bisa masuk ke dalam neuron dan akhirnya tidak bisa terjadi eksitasi. Nah, contoh obat yang bekerja pada channel ion natrium ini, antara lain adalah venitoin, asam valproat, lamotigrin, dan topiramat. Kemudian, ada juga obat yang bekerja di channel ion kalsium, di mana obat tersebut berfungsi untuk memblok pembukaan daripada channel ion kalsium. Nah, contoh obatnya itu adalah ethosuximid. Untuk pemilihan jenis obat anti-epilepsi, itu bisa didasarkan atas yang pertama, itu adalah jenis bangkitannya. Kemudian, disesuaikan juga dengan usia pasien dan kondisi komorbit lain yang juga dimiliki oleh pasien. Bentuk contoh pemilihan obatnya, itu yang pertama, untuk bangkitan vokal, itu pilihan obat yang disarankan, itu yang pertama adalah karbamazepin dan juga venitoin. Kemudian, untuk bangkitan toniklonik, itu dapat diberikan obat anti-epilepsi, asam valproat, atau karbamazepin. Kemudian, untuk bangkitan absans, itu dapat diberikan obat ethosuximid, ataupun asam valproat. Namun, untuk obat ethosuximid ini sendiri, masih belum tersedia di Indonesia. Kemudian, untuk bangkitan myoklonik, itu dapat diberikan obat asam valproat, ataupun klonazepam. Baik, sekian materi mengenai epilepsi. Semoga bermanfaat.